Halo selamat malam desain tutorial berikut adalah tentang kuda-kuda bambu bentang 17 meter dan aplikasinya pada bangunan kita asumsikan bambu yang ada di pasaran panjangnya 6 meter juga menggunakan berbau yang panjang 30 cm saat itu kalau tidak salah harganya Rp 10.000 ini adalah as kuda-kuda bambunya berikut ukurannya di satu batang langsung kita double dua untuk mengurangi fleksibilitasnya yang terlalu tinggi mengingat bentang kuda-kudanya cukup lebar kita gunakan pasak bambu dari bambu dengan diameter 4 cm masuk minimal 42 ruas kanan kiri sehingga total semuanya masuk dan ada 4 ruas kemudian baru kita kunci dengan paku ini panjangnya 570 bukan 560 itu salah sama sistem penyambungannya kita menggunakan pasak bambu sepanjang 1,4 meter ini saya tampilkan hanya pada sebelah sisi kiri saja sebelah sisi kanan kita anggap selesai karena sama cara penyambungannya dan ini ukuran yang benar 5,6 meter ini adalah balok tarik kuda-kudanya bambu tarik kuda-kudanya kemudian kita pasang tiang atau kolom bambu dan dikunci dengan menggunakan mur baut diameter 8 mili sepanjang 30 cm dan itu adalah hangernya kita pasang sesuai dengan ukurannya kemiringan atap kurang lebih 30 derajat pada fungsi-fungsi utama kita menggunakan bambu yang kita dobel untuk tarik kita menggunakan bambu dobel ini adalah gapit untuk mengkakukan kuda-kuda sekaligus membantu hanger agar balok tariknya tergantung pada hanger dan terkunci pada kaki kuda-kuda kemudian di atas juga kita pasang gapit untuk menjadikannya lebih kaku dan stabil dan dikunci dengan mur baut saya pikir kuda-kuda ini sudah cukup stabil kita masuk ke dalam aplikasi bangunannya misalkan kita punya denah bangunan seperti ini yang bambu kita menggunakan 4 batang dengan diameter 10 cm sama seperti di awal tadi pemasangannya menggunakan mur baut dikuncikan ke kolom kolom-kolom bambunya semuanya kita pasang kemudian kita pasang skor untuk mengkakukan kuda-kuda terhadap kolom selanjutnya kita pasang struktur rangka bambu untuk mengunci antar tiangnya kemudian ikatan angin juga kita pasang sehingga kuda-kuda menjadi cukup stabil dan baru kita pasang gording dengan jarak 1 meter selanjutnya atap kita pasang dalam hal ini kita menggunakan atap seng rabungnya kita juga menggunakan rabung seng dengan lebar 60 cm seperti ini tampilan akhir pada bangunannya untuk pemakaian mudah bambu dan seng silakan di atas deskripsi ini sudah selesai terima kasih sudah menonton semoga berguna dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati